Gubernur ataupun dari provinsi ke kabupaten kota tentang WW6 pengalokasian anggaran dan dana ataupun teknik pendidikan di jenjang pendidikan SD SMP yang selama ini dibiayai oleh provinsi itu dikembalikan ke kabupaten kota itu dibenarkan karena juga adalah undang-undang yang mengatur. Nah di dalam hal ini insya Allah kesimpulan bersama Bapak Gubernur dan Pak S.W. dalam waktu dekat ini akan ada surat pemberitahuan lagi langsung bahkan surat perintah dari Gubernur akan ditanggatangin langsung oleh Pak Ruwandi dan juga dalam waktu yang dekat dari Bupati mungkin juga juga Ketua DPR atau Bapak Pada akan diumpang ke Banda Aceh untuk menanyakan persoalan yang kita sampaikan. Dan Allah wujudkan tenta ada persoalan-persoalan dan juga kami sangat berapresiasi kepada temku-temku sahabat-sahabat memenuhi guru-guru yang jauh-jauh dari Pak Gengon, dari Aceh Selatan, Alhamdulillah semua hadir kembali. Bahkan juga sahabat-sahabat guru-guru dari Aceh Besar yang berundingasi. Karena apa kan? Kita sampaikan di grup, kalau pertemuan hari ini kalian tidak hadir, kita tidak hadir, mungkin selesai persoalan. Karena apa ini sudah di akhir tahun, kalau kita tidak bersama seperti ini mungkin pertemuan tadi perwakilan ini tidak akan dilaksanakan. Tapi Alhamdulillah berkandungan-kandungan kita bersama, doa sahabat-sahabat kita juga yang di daerah mungkin yang berhalangan hadir. Ya Alhamdulillah Allah terima bahwa poin penting dari tujuan kita ke Bandar Aceh hari ini beraudiensi dengan gubernur sudah tercapai, sudah terpenuhi bahwa insya Allah gubernur kita, Bapak Irwandi, akan memindahkan tulis dari Jepang mungkin tentang program ini. Mungkin ini sekitar gambaran umum, insya Allah nanti akan ditambahkan oleh Bapak Sayyidari. Belum makan, tapi walaupun Bapak Ibu belum makan siang, kalau saya belum makan pagi dan siang. Karena tadi pagi saya pikir saya harus siapkan semuanya, pandu harus diambil, protokopi, apa namanya, pernyataan sikap yang belum selesai. Jadi terakhir saya jumpa Ibu Sekretaris, ternyata saya pikir kami bisa makan, beliau sudah makan, ya sudah saya belum makan. Polis ini yang terepon langsung kita adalah saya, adalah Pak Gubernur Langsung. Ya, disampaikan bahwa apa kena demo, anak Pak, kalau Pak Terimung, kamu ajak kenan. Ternyata memang tidak sia-sia, tadi malam saya dipanggil oleh Pak Wakasat Sintil, Portabes, diajak ngomong-ngomong, bagaimana kalau tidak usah demo, saya bilang nanti coba kita bicarakan, Bapak juga usahakan dengan pihak gubernur, saya juga. TPR akan dipanggil secepat mungkin ke Pandai Cik. Apa yang akan disampaikan, ya apa yang akan disampaikan pertama, bayar gaji mereka, keluarkan SK mereka dari Januari sampai dengan Desember. Kemudian, bagi daerah Keputang Kota yang sudah melaksanakan pengesahan APBK, tidak mungkin lagi, maka gajinya akan dibayar double pada tahun 2018. Dengan SK, SK-nya dari sekarang, Januari 2005 sampai dengan Desember 2005 diberikan sepenuhnya. Kalau kemarin ada pernyataan dari Pak Kepala Dinas Berikan Raja Besar, bahwa beliau tidak berani mengeluarkan SK, kecuali dua bulan, dua bulan itu dari November dan Desember, karena beliau takut masalah hukum. Kami sampaikan tadi, Pak jawab Pak Sekda, dan Bapak dari UMAS, dari gubernur, bahwa itu tidak ada masalah, sebab buru ini ada yang bekerja. Apakah Bapak Ibu sejak Januari ada kerja? Ada! Ada absen? Ada! Ada surat aktif dari kepala sekolah? Ada! Itu tidak menjadi masalah hukum. Jelas, kalau kita lihat ini, Pak Kepalanya menikah saja besar yang tidak mengerti masalah hukum. Oleh karenanya, nanti akan ada perintah gubernur, secepatnya perintah gubernur kepada mereka semuanya, keluarkan SK secepatnya banyak. Kemudian berikan gaji kepada mereka. Amin! Jadi itu yang tadi dupan sama kalian, Ustadz. Penerimaan cukup bagus. Kalau Bapak Ibu merasa belum makan, kami juga di sana, tidak akan makan. Yang ada kamu makan adalah kuih sebesar sepotong, keadaan aku lagi.